Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syederalun, jumpa lagi bersama saya Subur Dhani, jurnalis Harian Serambi Indonesia Hari ini kita jumpa lagi Dalam bincang-bincang santai Podcast Serambi Dan tema hari ini Yang kita angkat adalah Terkait narkoba Itu membunuhmu Di sebelah saya sudah hadir Direktur Reservasi Narkoba Paul Daaceh Bapak Kombes Paul Adi Sapari Assalamualaikum Pak Adi Waalaikumsalam Baik Syederalun semua Para pengikut setia Fan Spek Serambi Indonesia di kanal Facebook Kita tahu Paul Daaceh Berapa waktu yang lalu Mengungkapkan berbagai kasus narkoba Yang ada di Aceh termasuk yang terakhir itu Ada kasus Sabu sekitar 80 kilo Yang diungkap Di 3 TKP Di pantai timur Aceh Pantai Utara dan Pantai Timur Dan sebelumnya juga ada Pemusnahan barang bukti Bersama unsur Korkok Indra Termasuk Bapak Kapolda Aceh sendiri Juga ada pemusnahan ladang ganja Nah Nah Hari ini kita akan bicara ini Bagaimana sebenarnya Langkah-langkah polisi Yang polisi lakukan Maksud saya Selama Memerangi kasus narkoba yang ada di Aceh Pak Dir Pak Dir Untuk saat ini Kegiatan selama COVID Seperti apa Pak Dir Terima kasih Mas Sudur Kondisi wilayah di Aceh itu Saya sudah mapping Ini semenjak saya Semenjak saya ada tugas Bulan Mei tanggal 18 Sampai sekarang Bulan Oktober 2021 ini Peredaran Atau masuknya Barang Barang Aram ini Dilintas Ada Jenis Narkotika sabu Jenis narkotika sabu Penyebarannya Kalau kita itu terkenal Dengan Golden Triangel Thailand, Laos Myanmar Jaringannya itu Ke Lintas Selat Malaka Melalui Malaysia Malaysia Melalui Lintas Timur Pantai Aceh Utara Aceh Timur Langsa Tamiang Kita sudah mappingkan Dan mereka Kalau sudah Masuk ke wilayah Aceh Dia akan Dibawa ke Medan Lintas Sumatera Sampai ke Jakarta Ini jaringan Internasional Jaringan Internasional Terus Ada juga Terkenal dengan Kenapa Sebutkan Rachel Golden Karena memang Segitiga emas Awas Tidak Awas Myanmar Produksinya itu Kalau misalkan kita pelajari Dan saya Kombinasi dengan BNN Mampir 600 ribu ton Satu tahun Produksi di wilayah ini Maka di mereka Mereka sebar Sebar ke Indonesia Salah satunya adalah Wilayah Aceh Sebar ke wilayah Sumatera Ke Batam Ke wilayah Malaysia Dekat Kalimantan Dan sebagainya Juga Ada dua jalur Juga Dikenal dengan Crescent Golden Crescent Crescent itu artinya Bintang Itu Kepenal dengan Jaringan Pia Pakistan Iran Dan Afghanistan Itu Sejarahnya Sejarahnya Masuk Barang Itu Dari Pia itu Sebar sampai Ke Jalur Amerika Jalur Pia ini Atau Seharian Crescent Crescent Golden Ini Melalui Jalur Barat Lintas Barat Artinya Kelabuan Kelabuan Lintas Bilabo Ke Arah Sampai Ke Barat Makanya Pernah Nades Poli Dan BNM Menufak Sampai Satu Ton Lebih Pengutapan Dan Untuk Wilayah Aceh Ini Kita Memang Kebanyakan Daerah Lintas Timur Dari Banda Aceh Kidi Sampai Ketamian Terbatasan Itu Kita Mapping Sehingga Kita Membuat Langkah-langkah Atau Cara Bertindak Yang Tepat Melalui Sub Island Karena Banyak Jaringan-jaringan Baik Di Lintas Timur Ini Dari Kidi Sampai Kamiang Jaringan-jaringan Yang Banyak Sebagai Pedangan Gelap Narkoba Di Nilayah Ini Cara Bertindak Dengan Tujuan Selain Melakukan Pendidikan Menindakan Pencerahan Masyarakat Bahwa Ini Sangat Berbahaya Merusak Minirasi Artinya Berarti Aceh Ini Masuk Salah Satu Target Peredaran Dari Mereka Betul Target Peredaran Karena Memang Lintasan Timur Karena Lintasan Karena Dekat Kebatasan Dengan Negara Lain Hal Satunya Dalam Malaysia Kita Ke Malaysia Mungkin Dengan Papal Ini Sekitar Hampir Satu Hari Kembali Satu Hari Tapi Barang Itu Tidak 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 Berhenti Selama Memang Menghutungkan Kenapa Penyebaran Ada Empat Faktor Yang Pertama Adalah Faktor Produksi Pertama Faktor Produksi Pendagangan Produksi Gelap Yang Saya Jelaskan Tadi Di Wilayah Golden Tien Angel Itu Sampai Dikerakan Sampai Berapa Ton Berapa 100 Ton Mereka Produksi Yang Kedua Adalah Pedagangan Gelap Yang Ketiga Penyalah Guna Yang Ketiga Masyarakat Sosialisasinya Masih Kurang Memahami Bahannya Tentang Nakoda Terus Penyebaran Terus Apalagi Bisnis Gelap Yang Memunturkan Bagi Oknum Yang Bagi Luayah Nah Kemudian Pak Dir Ini kan Kita lihat Selalu Setiap Pengungkapan Barangnya Ini Dari Luar Dibungkus Selalu Dengan Tencina Dengan Bungkusan Hijau Artinya Ini Barang Berarti Masuk Melalui Jalur Laut Nah Yang Ingin Kita Pertanyakan Adalah Kenapa Wilayah Terakhiran Ini Begitu Mudah Masuk Barang Ya Karena itu tadi Memang Buat mereka Bisnis Menguntungkan Coba Bayangkan Dari Satu Kilo Aja Satu Kilo Dari Perbatasan Bisa 100 Sampai Sini Bisa 340 Biar Mereka Terus Diterima Keluar Lagi Mungkin Lebih Dari Seperti Menjadi Bisnis Yang Mengundung Bagi Mereka Tapi Secara Sadar Atau Tidak Sadar Sangat Merusak Merusak Generasi Atau Tidak Sabu Kita Sabu Kenapa Mudah Karena Mereka Bisnis Bisnis Bagi Mereka Mereka Yang Empat Faktor Tadi Kenapa Penyidaran Apalagi Kita Jangan Sampai Jadi Daerah Sasaran Karena Jumlah Penduduk Kita 250 Mungkin 1,35 Persen 2,5 Itu Merupakan Pengguna Merupakan Target Mereka Untuk Market Kalau Peredaran Peredaran Di Peredaran Di Aceh Punya Gembong Gembong Nakoma Yang Memang Punya Jaringan Keluar Terus Selam Pasti Tentunya Mereka Punya Jaringan Ke Yang Di Malaysia Mungkin Yang Di Thailand Jaringan Ke Negara Lain Yang Saya Dirang Keduduk Yang Pesan Keduduk Yang Memang Wilayah Ati Itu Adalah Mungkin Yang Sangat Dekat Karena Kalau Melalui Melalui Transportasi Penerbangan Lebih Ketat Mereka Disini Kan Banyak Pelabuhan 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 Tipus Yang Mudah Untuk Masuk Misalnya Kapal Ngelayan Masuk Sampai 100 Kilo Itu Mungkin Mudah Untuk Mereka Dan Kita Memang Keterbatasan Juga Personil Yang Di Wilayah Juga Sehingga Dengan Batas Wilayah Yang Luas Itu Tidak Terawasi Di Juga Makanya Ada Perjasama Dengan Masyarakat Bagi Bagi Bikmas Bagi Insya Meninformasi Kampiran Untuk Kampiran Menariknya Kemudian Pak Setiap Kali Ada Pengungkapan Kasus Di Luar Aceh Katakanlah Di Medan Ataupun Di Provinsi Tetangga Kita Yang Menjurutkan Hampir Semua Kasus Yang Dilingkapkan Katanya Ini Barang Masuk Dari Aceh Katanya Ini Narkoba Dari Aceh Betul Demikian Bahwa Kita Jadi Jalur Masuk Untuk Peredaran Narkoba Di Indonesia Makanya Salah Satunya Jadi Kalau Di Sumatera Ini Yang Merupakan Daerah Khusususnya Sabu Sabu Dan Etap Kami Juga Tamiang Dan Langsa Terus Kalau Di Medan Gelawan Yuriau Yuriau Juga Ada Kalau Di Jambi Ada Juga Di Laguah Kutal Itu Masuknya Lewat Lewat Jarul Laut Karena Hampir Sama Jaraknya Tidak Beda Beda Misalnya Kalau Ke Aceh Sekitar Satu Hari Ke Medan Sama Ke Riau Juga Sama Jadi Mereka Punya Jaringan Masing-Masing Saya Seluruh Koordinasi Dengan Polda Sumut Polda Rio Polda Jami Yang Semuanya Untuk Salu Meninformasikan Kalau Misalkan Ada Garang-garang Masuk Untuk Saling Sama Menonton Saya Tiga Kerjasama Dengan Intansi Pemirkaid Pemerintah BNN PNC BNC Imigrasi Dan Makhl Nah Kembali Ke Aceh Pak Dir Kalau Disini Kan Kita Lihat Yang Beberapa Waktu Lalu Pengungkapan Ada Salah Satu Remaja Yang Terlibat Ada Beberapa Orang Ini Kenapa Kemudian Mereka Sangat Cepat Terpengaruh Untuk Masuk Kedalam Bisa Kita Bilang Jaringan Setan Rata-rata Di Lintas Timur Itu Banyak Melayan Kadang-kadang Orang tuanya Mengajak Profesinya Seperti Melayan Mengajak Anaknya Untuk Melaut Tadinya Sebagai Penangkap Penangkap Atau Ya Penangkap Dia Membawa Anaknya Anaknya Ya Udah Terbiasa Dengan Kehidupan Laut Terus Dengan Adanya Keuntungan Sekali Misalkan Sebagai Purim Membawa Perantara Dari Kebatasan Malaysia Terus Ini Mereka Tentunya Dibayar Dibayar Upah Untuk Untuk Melewatkan Melewatkan Dengan Misalkan Cuma Satu Hari Misalkan Satu Melewatkan Berapa Misalkan Melewatkan Sampai Berapa Kiro Ya Dapat Misalkan Sampai 20 Sampai 30 Lumayan Juga Daripada Melaut Itulah Yang Berpikir Makanya Kita Ini Putus Lantai Selama Ini Pernah Terdetek Bagaimana Bagi Mereka Yang Bertugas Ini Kan Kita Lihat Selalu Kronologis Yang Darat Beda Dari Darat Kemudian Dipindahkan Ke Tempat Persembunyian Lain Juga Beda Ini Orangnya Beda 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 Rata 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 Ada Yang Kemudian Dia Berhasil Pernah Sekali Sukses Kemudian Kali Kedua Gagang Pernah Pak Kita Tangkap Sankasi Rata Itu Yang Yang Pertama Kali Yang Kemarin Mungkin Kalau Sebelumnya Sebelumnya Kemarin Kita Tangkap Kalau Alasannya Baru Satu Kali Saya Tidak Percaya Beberapa Kali Melakukan Kemudian Kalau Perspektif Dari Magus Polri Pak Aceh Ini Sekarang Peredaran Narkoba Statusnya Seperti Apa Kalau Dulu Kan Wilayah Merah Secara Konflik Ini Secara Perang Narkoba Aceh Masuk Zona Apa Sebenarnya Sejak saya Dines Pertama Kali Di Sini Tahun 97 Itu Di Di Konflik Tapi Waktu Itu Saya Masih Landai Sampai Sekarang Sudah 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 Aman Dia Terkenal Dengan Ganja Ganja Sekarang Beralih Ke Sabu Tetap Kita Kalau Saya Bilang Ini Memang Terang Terkenal Narkoba Tetap Ada Daerah Merah Kita Siaga Supaya Barang Tidak Masuk Memang Kalau Dibaratkan Seperti Teori Balon Misalkan Kita Gencet Ini Pasti Nanti Larinya Ke Daerah Lain Agar Landai Sini Di Gencet Sini Landai Misalkan Pengawasannya Tidak Tetap Pasti Sama Sama Makanya Kita Selama Saya Bertugas Saya Tetap Terhadap Misalkan Pereraan Nako Bayu Dan Kita Tetap Komitmen Untuk Memerantas Nako Bayu Untuk Siapa Khususnya Untuk Masyarakat Aceh Sama Sadar Satu Satu Merusak Nako Generasi Generasi Jangan Sampai Dicepot Jadi Ingat Saya Waktu Sejarahnya Ini Mas Sejarahnya Nako Sudah Lama Semenjak Zaman Nabi Sudah Ada Jadi Masuknya Kekenal Nako Itu Dan Sebelum 2000 Masyarakat Di Negara Samaria Opium Dari Opium Itu Masuk Kedaratan Cina Masuk Ke Kain Ke Kain Terus Nanti Masuk Sejarahnya Ke Itu Sampai 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 Kenapa Sampai Saya Masuk Ke Wilayah Politik Juga Sangat Jahatnya Ini Kalau Sudah Misalkan Sudah Masuk Masuk WF Kompet Sudah Musah Bagaimana Bisa Misalkan Seorang Penimpin Dibiayain Dengan Nakoba Bisa Menata Negara Ini Makanya Dari Awal Dari Generasi Muda Kita Harus Stop Stop Nakoba Cegah Nakoba Sehat Untuk Nakoba Masa Depan Tanpa Nakoba Dari Nakoba Dari Dari Dari